Kisah Pemuda Kaya Yang Menjadi Cleaning Service Episode 30, Satu Hari, Telah Berlalu Ririn hari ini akan memulai aktivitas kerja pertamanya sebagai admin lagi. Makasih ya bu, Ririn diterima kerja ini, berkat doa ibu. Yarin, moga-moga perusahaan yang ini jadi lebih baik ketimbang sebelumnya, ibunya Ririn berkata. Ririn pun menyahut, ya bu amin. Lalu berangkatlah Ririn kerja di hari itu. Seperti biasa ia pun melewati jalan utama di kompleks perusahaan. Sambil berjalan melihat-lihat yang ada di samping kiri dan kanannya. Dan akhirnya ia melihat sebuah gedung, perusahaan yang bertuliskan sebuah nama. Intel Corporation, benaknya berbisik, ini yang dimaksud oleh mbah yang kemarin. Lalu sampailah ia di ujung jalan rayak, kemudian ia mengingat, sewaktu kemarin bertemu Kenshin di sini. Sementara, perusahaan di mana tempat ayahnya Kenshin berada, telah bersiap pula menyiapkan sejumlah berkas-berkas penting. Salah satunya adalah dua orang kepercayaan ayahnya yang dijadwalkan, hari ini akan berada di perusahaan yang kemarin telah dibeli bos besar. Tepat jam 8 pagi, Ririn yang telah naik angkutan umum itu, saat ini telah sampai di kantor, dan akan memulai pekerjaan barunya. Ia berkantor di lantai dua ruang admin pengukuan, di dalamnya ada lima orang yang bekerja termasuk pula atasannya ada di situ. Bersamaan dengan itu telah hadir, dua orang kepercayaan dari bos besar. Kehadiran mereka di tempat itu ibarat bos baru bagi mereka, bagaimana tidak pemilik sebelumnya, sudah tidak memegang kuasa penuh lagi atas perusahaan ini, yang tertinggal hanyalah kebijakan-kebijakan lama yang belum diganti, beserta karyawan dan staf kantor yang masih sama. Karena membawa misi, dua orang ini tidaklah berkantor layaknya seorang pimpinan, karena yang akan diserahi tugas tersebut adalah nanti ayahnya Kauri dan staf ahlinya. Singkat kata, mereka memilih berada di bagian staf kantor biasa, namun mempunyai kuasa untuk memperhentikan atau mencari pegawai baru. Di hari pertama, mereka hanya berkeliling ke semua ruang kantor dan ruang produksi. Dilihatlah semua aktivitas kerja di hari itu. Nampak kebanyakan dari staf kantor, yang ada di beberapa bagian, terlihat serius sekali. Raut wajah mereka menjadi tegang, lantaran kehadiran dua orang itu, seperti pengawas dalam hal ujian, mereka semua takut jika nanti akan diganti. Begitupun dengan Ririn, di hari pertama ini, ia diserahi tugas oleh atasannya yang bernama Bu Karmin, untuk memasukkan data perusahaan. Lalu atasannya berkata pada Ririn, kerjanya yang benar yambak. Ririn pun menjawab baik Bu. Kemudian Bu Karmin melanjutkan, hari ini akan ada dua orang dari pemilik perusahaan baru. Mereka akan melihat, menilai jadi kalian harus bisa jaga sikap ya. Mereka yang ada di ruang itu menyahut dengan serempak, iya Bu, kami mengerti. Temannya Ririn sendiri, si Anita berada di ruang tiga di lantai yang sama, namun beda ruang dengan Ririn. Pada hari pertama itu Ririn hanya diberitahu bagaimana alur pekerjaan ini, dan cara, serta hal apa saja, yang akan dikerjakan. Praktis hari itu ia tidak menemui kendala yang berarti. Kauri, yang hari kemarin bersama timnya, telah mengumpulkan sejumlah data, dan fakta tentang perusahaan itu. Karena dirasa materinya sudah cukup, hari ini ia bersama timnya tak akan meriset lagi. Karena saat ini akan ada rapat khusus untuk membahasnya. Waktu telah berlalu beberapa jam, tepat jam 11.15 menit menjelang siang, terdengar, berita heboh dari salah satu televisi swasta, diberitakan, telah terjadi kebakaran hebat di Jalan Anumerta, kompleks pergudangan dan perkantoran. Sang reporter melaporkan, sampai detik ini kobaran api begitu tinggi, karena angin yang begitu kencang. Ditambah lagi, di lokasi kejadian, terindikasi tempat yang mudah terbakar, terdapat banyak bahan. Seperti bahan yang mengandung kimia, karena tempat tersebut adalah sebuah gudang, sekaligus sebagai tempat untuk merakit dan membuat mainan petasan, serta penyimpanan berbagai macam barang. Salah satu penyebab terjadinya kebakaran, adalah dari petasan yang sedang dimuat dalam truk, yang sedang berhenti, dan yang akan dikirim ke pemesannya. Di gudang sampingnya lagi ada beberapa tabung gas, yang terlihat menumpuk berjajar di pinggir pintu, tabung-tabung yang terlihat masih baru dan berisi penuh. Memang seperti biasa, tabung gas tersebut akan digunakan untuk suatu keperluan oleh si pemilik bangunan. Sang reporter yang melaporkan terlihat agak panik juga, terlebih kobaran api yang semakin besar, disertai ledakan menyambar, menjalar dari satu gedung ke gedung lainnya, yang berada di kompleks perkantoran. Kenshin yang saat itu baru saja bekerja, membersihkan samping jalan di halaman kantor. Tak sengaja mendengar berita itu saat dia melewati kantor karyawan. Yang kebetulan di situ ada televisi berlayar datar, yang menempel di dinding, dan bisa dilihat dari luar. Nampak pula di ruang itu, beberapa staff kantor begitu konsentrasi untuk menyimak berita tersebut. Karena beritanya terlihat heboh, Kenshin pun akhirnya masuk untuk melihatnya. Lebih lanjut sang reporter memberitakan, sampai berita ini diturunkan, belum diketahui ada berapa banyak jumlah korbannya, beserta kerugian materinya. Lalu kamera jurnalis yang ada di situ pun menyorot kobaran api. Terlihat petugas pemadam kebakaran nampak berjibaku dengan si jago merah. Kamera dari televisi swasta itu, terus berputar. Berjalan, merekam kobaran api yang semakin liar, hingga kantor-kantor sebelahnya menjadi ikut terbakar. Sirene atau bunyi bel mobil pemadam kebakaran, dari jauh nampak terdengar bersahutan, dengan raungan suara yang dikenal sekali oleh banyak orang. Seolah tak mau ketinggalan, suara khas mobil ambulan berdering kencang mengikuti bunyi itu. Lalu kendaraan yang dikenal masyarakat bebas macet itu, berdatangan dan menempati posisi masing-masing. Nampak di berita itu, petugas medis sedang agak berlari, terlihat mereka cepat-cepat mengevakuasi korban. Terlihat kondisi kamera yang digerakkan jurnalis, masih mengitari dan menyoroti area yang ada di sekitar itu. Tiba-tiba, terlihat di televisi, kamera berhasil menangkap sebuah nama. Bersamaan dengan itu, sang reporter televisi tersebut, menyebutkan nama yang dimaksud, yang ternyata itu adalah nama. Dari sebuah perusahaan, yang saat ini terkena jilatan api yang besar. Kenshin yang mendengar itu pun jadi kaget. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.